Pemirsa ratusan warga ekslokalisasi Payosi Gadung, Kota Jambi mengikuti vaksinasi masalah yang disenggarakan oleh pihak Polsek Kota Baru. Vaksinasi itu diikuti antusias oleh warga. Ratusan warga RT5, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru atau ekslokalisasi Payosi Gadung, Kota Jambi menjalani vaksinasi COVID-19 yang dilakukan Polsek Kota Baru sejak Senin hingga Selasa Sore. Vaksinasi ini diikuti antusias oleh masyarakat sekitar, terlebih vaksin COVID-19 baru pertama kali digelar di kawasan ini. Gitu lah, kayak pegel-pegel sebelah, ngantuk juga, ngantuk parah ini mah. Ngantuk parah ya? Ada efek lapar juga nggak? Lapar nggak ada. Ada merasa terpaksa mbak? Nggak sih, terpaksa nggak. Berarti mau sendiri waktu ya? Ini mau sendiri. Kenapa baru mau vaksin sekarang? Karena baru digelar pertama ya di sini ya? Nggak, karena aku baru ke sini juga kan. Aku baru ke sini. Sementara itu, Kapolsek Kota Baru, Kompol Afrito, selaku penyelenggara mengatakan bahwa hingga Selasa Siang sudah tercatat 180 warga sekitar ekslokalisasi Payosi Gadung mengikuti vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama ataupun kedua. Meski demikian, pihaknya menargetkan 400 dosis vaksin untuk disuntikan ke masyarakat ekslokalisasi terbesar di kota Cambi ini. Jadi itu tempat ekslokalisasi gocok, di mana kita sekalian memberikan timbawan dan sentuhan kepada masyarakat bersamaan dengan vaksin ini. Kita laksanakan gaya vaksin ini dua hari, di mana dalam kemarin dan hari ini vaksin yang pertama paling banyak. Jadi di sini masih banyak yang belum dipaksin, terbukti dari hasil kemarin dan hari ini rata-rata vaksin pertama. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.